Logical fallacy selanjutnya yaitu ad hominem yang versi circumstantial. Sekali lagi ad hominem ini artinya nyerang orangnya kan. Nah deskripsinya adalah ketika orang yang membuat claim itu sebuah argumen itu bias terhadap posisinya atau predispose maksudnya posisi yang diambil dalam argumen tersebut. Maka argumennya dianggap tidak valid. Misal person itu claiming Y gitu tapi person itu ada interest terhadap Y itu adalah benar maka Y itu dianggap salah. Contoh ada sales mobil yang bilang, claim kalau mobil ini bagus banget gitu. Terus pembelinya bilang kalau aku gak yakin soalnya kamu bilang bagus karena kamu mau jual mobil ini ke aku gitu kan. Padahal ketertarikan salesman itu terhadap menjual mobil itu bukan berarti salesmannya berbohong. Padahal bisa aja mobilnya memang bagus gitu. Terima kasih telah menonton!